Laki-laki itu yang namanya ejakulasi, bukan orgasme. Dan yang namanya orgasme itu belum tentu ejakulasi. Jadi orgasmenya tidak keluar, tapi dia orgasme terus gitu? Iya. Eh? Tuh tuh, jadi nggak muncret keluar, tapi dia orgasme? Nggak muncret justru, sorry. Iya, nggak muncret kan? Lebih ke orgasme aja, tanpa muncret. Bisa emang? Bisa dong! Gila caranya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Soalnya, kamu satu tahun yang lalu itu ngobrol tentang manfaat dari ejakulasi, kalau tidak ejakulasi berhari-hari. Bener kan? Nah, tapi aku pengen ngobrol dari ini dulu nih, tantra. Oke. Tantra. Tantra itu apa sih sebenarnya tantra? Tantra ini adalah teknik atau teknologi gimana caranya kita menggunakan tubuh kita ini supaya efisien. Jadi, bukan sihir ya? Sihir itu sebenarnya adalah the other technology gitu loh. Teknik yang lain selain yang ada di modern sekarang. Apakah tantra itu bersifat gaib? Nggak. Nggak. Lebih bersifat logik? Logik. Nah, apa aja nih yang dipelajari dari tantra? Semua. Tual tubuh. Gimana caranya supaya semua yang ada di tubuh ini bisa digunakan secara efisien gitu. Contoh. Kalau kita banyak dengar, biasanya kan tentang seksual ya. Kalau di tantra itu. Gimana caranya supaya saat berhubungan seksual itu terjadi sacred exchange energy. Gimana? Pertukaran energi yang sakral. Emang ada yang nggak sakral? Ada dong misalnya hubungan seksual sama yang bukan yang disayang atau dicinta kan jadi nggak sakral. Oke lanjut, lanjut. Cakep nih. Terus, yang terjadi sekarang itu kan banyak sekali masalahnya tentang si laki-laki belum bisa memuaskan seperempuan. Terus dia sudah selesai. Seringnya begitu ya. Apa ada sebutannya? Ejukulasi. Editansil ya. Ejukulasi dini tanpa hasil, Wak. Ya, biasanya begitu. Tapi kecenderungan laki-laki kan emang biasanya begitu. Lebih egois ya dalam berhubungan suami istri. Berhubungan seksual lah ibaratnya gitu. Nah, itu kenapa tuh? Sebenarnya kalau dari tradisional timur, kalau di ribuan tahun yang lalu tuh kita tidak mengenal yang namanya posisi misioneri. Jadi, perempuan itu pasti selalu di atas duluan sampai dia selesai baru terserah mau gaya apa gitu. Jadi, istilahnya tuh si perempuan itu akan dikasih waktu dan tempat untuk bisa mengeksplor seluruh tubuhnya. Oleh si laki-laki? Oleh dirinya dan si laki-laki. Jadi gini, kalau perempuan itu seluruh tubuhnya itu erotik kan? Terus? Jadi, kalau dalam tantra itu biasanya tugas laki-laki adalah melayani perempuan. Kayak gimana? Jadi, si perempuan dikasih kesempatan supaya dia itu orgasme dulu baru si laki-laki boleh orgasme dan kemudian ejakulasi. Caranya gimana tuh? Makanya kalau di pengetahuan di timur justru ini kan yang banyak, di Cina, di India, itu kalau sebutan zaman sekarang itu namanya semen retention. Apa? Semen retention. Semen retention. Yang artinya? Gimana caranya supaya saat mereka berhubungan seksual itu si laki-laki gak secepat itu gitu ejakulasinya. Lama keluarnya? Jadi, yang harus dilakukan itu bukannya ini loh, bukannya dia harus tidak melakukan seksual, bukan. Justru dia harus mengelola energinya yang ada di dalam tubuhnya. Caranya gimana? Nah, itu butuh latihan yang panjang dan disiplin yang sangat kuat gitu. Gak bisa disebutin disini juga sih. Kenapa? Karena banyak. Jadi gini, kalau misalnya aku sebutkan disini, orang lain itu akan, istilahnya coba-coba ya. Iya dong, kalau misalnya dia coba-coba terus tidak menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan yang diharapkan, kan nanti malahnya jadi bahaya. Bahayanya apa itu? Biasanya blue balls. Blue balls itu apa? Bakukan hubungan seksual tapi tidak ejakulasi. Si cowoknya? Cowoknya. Jadi, dia tidak ejakulasi pada saat dia berhubungan intim dikarenakan apa? Karena dia mau menjaga spermanya supaya tetap di dalam tubuh. Ada beberapa sekumpulan lah manusia yang melakukan praktisi itu ada. Sumbermu dari apa? Dari klien? Ada klien? Atau dari riset? Dari mana tuh? Ada. Banyak. Untuk? Kita tahu kan laki-laki dan perempuan itu bisa jadi manusia atau bisa jadi makhluk hidup yang baru itu dengan 50% bahan berupa sperma. Iya kan? Nah, jadi karena si sperma ini punya kemampuan yang luar biasa dibandingin bagian tubuh yang lain. Dari dia setengah itu plus setengah sel telur bisa jadi anak kan berarti dia luar biasa banget kan? Nah, di kantra atau di ilmu-ilmu zaman dulu itu karena dianggap sesuatu yang sangat berharga itu oleh beberapa orang tuh dijaga supaya tidak digunakan untuk yang tidak semestinya. Jadi gini, sperma itu kan kegunaannya buat apa sih? Iya untuk... Bikin anak? Iya untuk bisa punya keturunan. Untuk ya kita untuk ejakulasi biar dapat kenikmatan seksual dong. Kalau enggak yang keluar apaan nih gitu kan? Nah itu nanti aku jelasin bedanya orgasme dan ejakulasi ya. Betul. Terus ya dua fungsi itu bahkan ada temanku yang ngomong. Salah satu bagian tubuh dari manusia itu yang tidak memberikan manfaat buat dirinya itu adalah sperma sama sel telur. Kecuali kalau mereka bertemu. Tidak ada manfaatnya memang. Kalau misalnya tidak bertemu. Iya kalau bertemu baru dia memberikan manfaat kan. Kalau bertemu ada yang memberikan manfaat berupa manusia yang baru kan. Betul. Semua bagian ini juga ada di tantra semua bagian tubuh termasuk sel-sel tubuh terus sperma itu bisa di apa ya? Di eksploitasi supaya naik kepada tingkat yang lebih tinggi gitu. Eh gimana? Coba. Misalnya gini. Abang kalau misalnya lagi hubungan seksual itu kebanyakan orang kan karena kompulsif. Apa itu kompulsif? Sesuatu yang... Lagi pengen kan? Nah itu kan. Iya itu maksudnya? Itu bisa dibilang keputusan yang kompulsif kan. Tapi kalau misalnya naik ke higher dimension istilahnya gitu. Itu dia akan digunakan oleh tubuh untuk menjadi hal lain yang lebih bermanfaat. Eh contohnya gimana? Maksudnya gimana? Apa ya? Aku bingung nih ceritanya dari mana. Misalnya Bang Densu. Lagi pengen. Oke. Berarti kan spermanya bersiap nih. Iya kan ada spermanya dong Mbak Sigan. Iya. Terus? Terus kalau di hubungan seksual itu mereka cuma hubungan seksual suami istri tapi tidak dikeluarkan. Kenapa gak dikeluarin? Karena dia tidak berniat punya anak misalnya gitu. Kan kalau tidak mau punya anak logikanya adalah gue keluarin di luar. Kalau misalnya, kalau gak gue pakai kondom gitu ibaratnya ya. Nah kalau misalnya disimpen, fungsinya buat apa disimpen maksudnya? Disimpen itu bukan cuma ditahan loh. Tapi harus diolah juga energi seksualnya. Gimana caranya mengolah energi seksual lu berhubungan intim? Kalau misalnya kita ngomongin science ya. Iya. Yang namanya energi itu tidak bisa diciptakan, tidak bisa dimusnahkan, cuma bisa diubah bentuknya menjadi energi yang lain atau dipindahkan. Iya itu saya tahu. Sama energi seksual itu dengan berbagai latihan ya yang tadi aku sebut. Berbagai latihan itu bisa kita organisir supaya naik ke bagian tubuh yang lain. Tanya gimana caranya. Gimana caranya ya kita harus ada pelatihannya. Tunggu, tunggu, tunggu. Sekarang kan saya, maaf deh ya. Maaf ya. Biar dapet logikanya ya. Saya ini pertama kan punya smerman nih. Kemudian saya berhubungan intim. Kemudian saya berhubungan intim tujuannya kan untuk bisa ojekulasi lah ya. Elgasme kan istilahku tuh. Jadi kita dapat kepuasan ya. Kalau yang pengen punya anak ya sekalian dia punya anak. Kalau gak pengen punya anak ya dibuang di luar lah dan so on lah ya ibaratnya. Nah kalau dia tidak dikeluarkan. So akhirnya dia kan jadi kentang. Jadi jerawat. Jadi stres. Jadi itu. Kan bukan begitu kan. Akan jadi kayak gitu kalau dia tidak mengolah energinya. Nah bagaimana cara mengolah energinya? Lu lagi berhubungan intim nih. Terus oh. Oh. Terus layak-layak gitu. Gimana sih? Kalau di fisika kuantum ada dimana pikiran berada disitu energi berada? Iya. Iya. Jadi diatur lah. Nah jadi dia ya tinggal pakai pikirannya. Gimana dong? Justru harus banyak lebih mengeksplore ke selain genital. Jadi eksplore kemana? Ke tangan. Ke badan yang lain. Maksudnya kan kita kan kalau misalnya abang lagi hubungan seksual gak sendiri dong. Sama istri kan. Cuma karena kebanyakan orang itu taunya kalau hubungan seksual itu cuma genital ketemu genital. Kadang mereka lupa bahwa bagian tubuh yang lain itu juga erotik dan bisa menghasilkan kenikmatan. Betul. Menghasilkan kenikmatan. Tapi puncaknya kan yang orang cari dong. Nah ini yang perlu dimengerti mungkin ya kalau laki-laki itu yang namanya ejakulasi bukan orgasme. Dan yang namanya orgasme itu belum tentu ejakulasi. Coba jelasin. Ejakulasi itu justru kematian orgasme loh. Kematian orgasme? Abis ejakulasi gimana? Lemes gak sih? Iya udah. Apa seger? Lemes. Lemes kan? Abis kan orgasmenya? Oh orgasme itu pada saat dia keluar ejakulasi itu adalah setelah dia udah orgasme gitu maksudnya. Enggak. Jarak antara orgasme dengan ejakulasi itu cuma sepersekian detik. Betul. Jadi banyak laki-laki yang mengira kalau dia ejakulasi dia pasti orgasme. Tunggu-tunggu. Kalau waktu cowok keluar itu ya orgasme kan namanya? Ejakulasi namanya? Ejakulasi. Setelah ejakulasi baru ke orgasme gitu. Enggak. Orgasme dulu baru ejakulasi. Tapi orgasmenya itu cuma sebentar banget sepersekian detik terus dia ejakulasi. Jadi orgasme yang dapet itu cuma sedikit banget gitu loh. Oh iya yang pada saat mau keluar gitu kan. Itu orgasme. Begitu keluar ejakulasi. Ejakulasi. Dan ternyata ejakulasi itu ya orgasmenya berarti habis kan. Udah selesai. Oh iya jadi yang dorongan pertama itulah yang orgasme itu kan. Jadi emang cuma persekian detik itu aku nangkep. Oke. Jadi para praktis si semen retention ini melatih dirinya gimana caranya supaya orgasmenya itu gak habis dengan ejakulasi. Karena ejakulasi itu kalau misalnya udah keluar kan udah gak usah ngapa-ngapain. Kalau misalnya kita bayangin speedometer nih. Kalau 100 itu adalah ejakulasi. Orgasme itu berarti di 99 sampai 99,9. Yes. Nah si para yang semen retention itu tuh mereka melatih gimana caranya supaya tingkat kesenangannya itu ya ada di 90, 99, 90, 99. Dan itu berulang-ulang makanya disebut multiple orgasm. Jadi orgasmenya tidak keluar tapi dia orgasme terus gitu. Ini menarik sekali. Jadi udah hanya. Tuh tuh jadi gak muncret keluar tapi dia orgasme. Gak muncret terus. Iya gak muncret kan. Lebih ke orgasme aja tanpa muncret. Bisa emang. Bisa dong. Serius loh. Bisa bang. Gimana caranya. Gak lu serius loh. Serius. Dan itu bukan sesuatu yang. Ya gue tau kan ditahan aja biar gak muncret. Ya kalau ditahan itu beda lagi. Itu namanya nofap. Ya kan ini kan itunya. Ditahan gini. Gak keluar. Jadi udah keluar masuk lagi gitu. Sakit kan biasanya. Iya gak enak sih. Gak enak kan. Kentang ya tadi sebut. Kentang. Tapi berasa dikit. Cuma gak enak gitu. Nah kalau ini yang kamu maksud. Bagaimana nih? Jadi kayak. Karena tadi ya speedometer ya. Ini tingkat tinggi. 90 sampai 99 koma sekian. Pokoknya gak boleh 100 ya. Iya. Jadi kan peaknya itu jadi gini dong. Naik turun. Naik turun. Jadi udah mau itu. Turun lagi. Jadi ngejaga supaya gak 100. Berarti kan kalau misalnya abang nih misalnya udah 9,9. Calm down dulu turunin ke 90. Udah mau orgasme dia turun lagi gitu. Tapi orgasmenya berasa gitu. Berasa. Eh. Eh. Adih menarik juga gak? Ini menarik sekali loh. Lanjut, 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 lanjut. Itu yang termasuk salah satu yang ada di tantra. Atau mungkin sama retention ya sebutannya. Iya. Jadi gimana caranya supaya si sperma itu tetap di dalam tubuh. Supaya ya itu tadi efisiensinya maksimal gitu. Jadi endingnya tidak ejakulasi. Tidak. Dia hanya merasakan orgasme aja. Terus kapan spermanya dia akan keluarkan? Ya kalau dia mau bikin anak mungkin. Tujuan daripada tantra itu apa sih akhirnya? Kayak abang kalau beli HP baru misalnya. Kan ada manual booknya. Sama tantra itu manual book untuk tubuh kita. Dan pikiran kita. Lebih ke mana sih arah-anahnya ini? Ke spiritual kah? Endingnya spiritual pasti. Endingnya spiritual. Higher consciousness. Higher consciousness itu. Tapi ada latihan-latihannya. Oh iya. Dan latihan-latihannya kamu gak mau sebut disini karena takutnya orang. Salah paham dan melakukan sendiri. Terus malah yang jadinya menghasilkan sesuatu yang bukan tujuannya kan. Contohnya apa menghasilkan sesuatu yang bukan tujuannya aja deh. Kayak misalnya tadi dia mau semen retention tapi dia gak melakukan latihan kan yang ada jadi sakit kan. Iya kan ditahan. Selang ujungnya ditutup sama dia. Jadi dimasuk lagi tuh. Iya kan? Siapa tuh yang pernah gitu tuh. Iya kan? Selangnya ditutup. Wah udah keluar gitu ya. Wah tutup itu. Iya itu kan salah. Itu salah. Itu salah ya. Jadi aku tidak berani kalau misalnya. Ini harus gini, harus gini, harus gini tuh. Enggak. Jadi emang ada pelatihan khusus untuk itu. Nah cara pelatihan khususnya gimana? Kalau misalnya yang datang ke aku. Klien misalnya ya. Itu mereka minta latihan itu sebenarnya karena untuk ini. Mengatasi kecanduan porn. Apa hubungan itu sama tantra tuh? Karena kalau kecanduan porn itu pasti kan arahnya ke masturbasi. Betul. Itu tujuan hidup kami ya. Kalau udah masturbasi kan. Kami kaum itu. Kalau di tantra itu sama. Tadi yang namanya cahaya itu pasti ada limitnya, ada batasnya kan. Yang lama-lama habiskan. Kenapa di nyamuk ke cahaya? Tidak dulu. Sama dengan tubuh. Tubuh kita itu ada limitnya, ada batasnya. Kalau misalnya laki-laki misalnya life force-nya. Sperma. Berarti Sperma itu ada jatahnya, ada batasnya. Sama perempuan juga ada. Batasnya sel telur tuh ada. Jumlahnya berapa sepanjang hidupnya dia? Iya tapi kan kalau sel Sperma laki-laki kan bisa refill ya. Makan toge ya kan. Bisa. Jatahnya kan. Makan protein. Refill ya cepat kan. Nah kalau misalnya dia disimpen dalam badan terus. Apa baiknya? Disimpen dan diubah menjadi bentuk yang lain loh. Caranya gimana? Ya terjadi bersama rencet. Kan dia Sperma gitu. Terus diubah bentuk yang lain gimana? Ini masuknya ke... Apa ya? Kalau di kimia. Kimia. Udah nyampe ke kimia. Ntar kita kembali ke... Ntar ya. Kita ke kimia dulu nih. Kek kimia. Kayak misalnya gini loh abang. Kalau misalnya dirimu lagi horny nih. Lagi high energy seksual. Rasanya apa? Rasanya pengen gue keluarin. Iya panas atau gimana? Badan lo. Oh iya anget panas. Anget panas ya kan. Berarti kan energi itu sesuatu yang panas. Atau sesuatu yang dingin. Cakep. Iya kan? Mantun kali ya. Terus. Kalau di... Sement retention itu. Gimana caranya supaya si energi itu terorganisir dan bisa naik ke atas. Karena kan... Ke atas mana nih? Tubuh. Bagian tubuh. Ke otak. Ke otak. Ke otak. Oke oke. Karena gini kalau misalnya kita lihat tubuh. Itu kan ada tujuh cakra utama. Ya itu gue pernah tau. Benar denger kan cakra dasar seksual, cakra perut, cakra jantung, tenggorokan. Makota. Mana lagi jidat. Jidat sama makota. Nah. Kalau dia lagi horny nih. Lagi high energy seksual. Berarti kan cakra dasar dan cakra seksnya lagi. Di sini kan? Di bawah itu kan lagi. Apa ya? Bergairah banget ya. Menyala gitu. Lagi beroperasi lah. Pelatih yang sama dengan retention itu. Dia akan membawa si energi ini untuk naik ke bagian tubuh yang lebih tinggi gitu. Lewat meditasi? Meditasi lewat pikiran, lewat latihan yoga dan segala macam itu. Oke. Ketika dia dibawa ke sini apa keuntungannya? Kalau misalnya orang yang sudah melakukan istilahnya apa ya? Kapesnya. Orang-orang yang melakukan semi-retention ya. Pelatihan dengan semi-retention. Itu biasanya justru tidak ada keinginan atau kebutuhan untuk seksual. Tapi hal tersebut tidak akan bikin dia jadi incapable. Tidak akan bikin dia jadi impotent. Jadi dia itu akan selalu siap saat dibutuhkan untuk keperluannya gitu. Jadi dia mengendalikan. Mengendalikan gairah juga. Jadi kapan dia ingin bergairah? Bisa. Kapan dia gak mau bergairah? Bisa. Begitu. Itu poinnya maksudnya. Iya. Dengan pelatihan itu. Betul. Karena kebanyakan keinginan seksual itu kan sesuatu yang komplosif ya. Iya sesuatu yang sulit untuk dibendung kan. Iya. Apalagi kalau hujan-hujan. Jadi diolah sehingga akhirnya dia memberikan manfaat karena itu energi ke atas nih. Nah ketika diolah ke atas. Apa nih akibatnya untuk secara manusia itu? Apakah dia jadi tambah pintar? Apakah dia tubuhnya jadi lebih sehat? Apa? Apa? Iya biasanya karena lebih efektif ya kan. Jadi tubuhnya ya biasanya lebih sehat. Terus jauh dari penyakit. Terus lebih pintar pasti. Karena kebanyakan ilmuwan itu pada semen retentionnya kayak. Hah? Tesla, Elon Musk. Ini serius ah? Cuma searching. Serius ah? Serius. Eh Google, Google. Oh jadi. Tunggu. Mereka perhubungan seksnya. Tapi gak keluar nih. Dia cuma merasa orgasme aja. Jadi si sperma gak keluar nih dari selangnya. Terus energinya itu. Yang gak keluar itu. Dia naikin nih. Ke atas nih. Tapi dia merasakan orgasme. Dia kan? Dia merasakan orgasme. Merasakan orgasme saat hubungan seksual. Dia gak ejakulasi. Iya. Eh. Terus lo. Gue baru kali ini lo tau lo. Gak serius. Gak mungkin. Soalnya gue gak pernah. Gak pernah ya. Serius. Serius ya? Iya. Dan itu ada latihannya. Ada latihannya. Dimana latihan itu. Bagaimana kita bisa mengulai itu. Dan keuntungannya adalah. Kita lebih bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Terus kita lebih bisa. Memberikan dampak kesehatan untuk tubuh kita gitu. Elon Musk melakukan itu. Iya. Anaknya dimana-mana tuh. Iya kan. Kalau Abang Gensu misalnya semuanya dijadiin anak. Udah berapa ratus anaknya. Saya buang di Wesis ya. Kata Om Hao jangan katanya. Ntar energinya diambil katanya. Anak gaib saya banyak. Iya. Tidak tau lagi. Tunggu, tunggu, tunggu. Kita kembali pokok dasar ya. Jadi si tantra ini adalah. Suatu pengetahuan. Teknik, cara. Teknik, cara. Teknologi. Teknologi. Gimana caranya supaya tubuh kita ini. Bisa kita gunakan. Supaya lebih efisien. Dan kalau udah efisien. Pasti kan pengen ke higher kan. Higher apa? Higher consciousness pastinya. Gimana ceritanya? Tadi yang aku bilang. Kalau misalnya udah. Menguasai SMA retention. Masih biasanya tidak ada keinginan untuk seksual. Karena. Gak asik dong. Kata siapa? Kata gue lah. Kalau barusan gue ngomong. Iya kan maksudnya. Kagak ada keinginan untuk melakukan seksual. Itu gak asik. Karena ada. Menurut gue ada. Ini. Di hidup tuh ya. Paling enak tuh. Makan. Berhubungan seks. Iya kan. Bosipin orang. Iya kan. Ngehujat. Iya kan. Korupsi. Ini hidup paling enak nih. Nah lu membuang salah satu hidup yang enak ini. Iya kan. Berhubungan seks ini. Oh berarti berhubungan seksnya boleh ya. Boleh. Cuma keluarnya jangan. Iya. Ibu ini mau bikin semua orang jerawatan loh. Iya loh. Ibu penjualan jerawat. Iya. Itu loh. Bedanya. Ini loh. Bedanya. Pleasure sama. Happiness. Bedanya dimana nih. Asik. Cakep deh. Biasanya kalau. Ya itu. Kalau misalnya. Ejakulasi dini itu kan paling enaknya ya. Saat itu doang kan. Cuma sebentar aja. Kalau happiness kan dia bisa long term gitu loh. Kan berulang-ulang. Berkali-kali. Iya tapi kan tetap harus ada kegiatan seksnya kan. Adalah. Jadi dia berkegiatan seks berulang-ulang. Tapi dia tidak ejakulasi. Karena kan. Dia tidak ejakulasi. Yang bikin capek apa sih? Yang bikin capek ejakulasinya. Iya. Yang bikin lupa sejakulasi. Itu makes sense. Ejakulasi yang bikin kita capek. Tapi kan. Kita kan bisa makan. Mengisi tenaga supaya kuat lagi kan. Iya. Nah kalau kita. Nggak melakukan proses itu. Kita orgasme tapi tidak ejakulasi. Berarti kan energi kita kan. Tetap ada di dalam gitu kan. Maksudnya begitu kan. Terus kita makan. Energi kita tambah banyak lagi gitu. Masalahnya gini abang. Dari lu ngeluarin ejakulasi. Terus untuk memulai hubungan seksual selanjutnya. Misalnya ronde satu ke ronde dua. Betul. Itu ada yang namanya masa refraktori. Apa itu? Masa dimana lu sama sekali tidak menginginkan kegiatan seksual. Itu betul. Iya kan? Dan itu setiap orang beda-beda. Ada yang sehari, dua hari, dua jam, tiga jam. Seminggu, dua minggu, sebulan. Oh. Ada yang sebulan? Ada. Jadi dari satu kali. Dia baru napsu sebulan lagi gitu. Dari ke lain juga ada gitu. Ada yang kayak gitu. Jadi tiap laki-laki itu beda kan. Masa refraktori namanya ya. Dia nggak ke cewek lain gitu maksudnya. Maksudnya nggak. Nggak tahu kalau itu. Tapi intinya dia tidak mau berhubungan seks lagi setelah. Iya. Satu bulan lagi kemudian. Iya. Dan itu justru mungkin dia sudah kenyang ya istilahnya. Hubungannya dengan si tantra ini apa nih kalau disitu tuh? Kalau di tantra itu karena itu tadi ya kembali yang aku bilang. Laki-laki itu kebanyakan melayani perempuan. Jadi saat istrimu. Laki-laki melayani perempuan kalau di tantra. Iya di seksualnya ya. Oke lanjut. Misalnya si istrimu, si Olive nih pengen siap hari gitu. Setiap saat, setiap detik kamu selalu siap. Selalu siap. Jadi kamu bisa mendatangkan dan menghilangkan gairah itu dengan kekuasaanmu sendiri. Oh. Jadi memuaskan wanita, tanpa saya ejukulasi. Tapi saya juga orgasme gitu ibaratnya. Inilah si tantra itu. Jadi sebenarnya kenapa sih kok ada ilmu ini? Iya. Dari mana itu ilmu datang tuh? Dari banyak sih. Dari India ada, dari Cina ada gitu. Pokoknya intinya. Olah nafas. Olah nafas. Macem-macem. Fisik. Pikiran. Awalnya dari mana? Cina kah? India. Oh India. Terus terus terus. Kalau dulu ini kenapa ada yang melakukan ini kenapa? Karena orang jaman dulu kan biasanya raja-raja atau kaisar itu punya istri banyak. Betul. Abang bayangin kalau misalnya istrinya tujuh aja. Tujuh. Setiap hari satu minta, satu orang minta sehari. Terus kalau misalnya lu ngeluarin setiap hari, lu gimana mau memimpin negara? Tujuh ejakulasi kan? Capek tuh. Capek. Gimana bisa jadi memimpin negara gitu? Bener juga. Iya kan? Cocok untuk playboy kayak saya dulu itu. Makanya saya capek terus. Sehari tiga kali saya. Masalahnya gini abang. Kalau misalnya abang sudah menjalani pelatihan itu, gak mungkin jadi playboy. Kenapa? Misalnya gini abang pengen makan, dapet makan. Pengen minum, dapet minum. Pengen seks, dapet seks. Pengen apa aja dapet. Lama-lama kan jadi gak pengen apa-apa kan? Betul. Iya kan? Iya lama-lama jadi biasa aja gitu. Iya biasa aja gitu. Betul. Jadi akan ada stage atau dimana masanya manusia itu dia pengen happinessnya itu gak cuma sekedar fisik. Tapi? Tapi di luar fisik misalnya kayak kepuasan batin, terus lebih dekat sama Tuhan, kedamaian, ketenangan, less stress. Itu kan? Arahnya ke situ ya? Oh itu arahnya. Iya. Untuk memberikan manusia itu ketenangan, tapi dia tetap bisa menikmati apa yang ada di dunia. Betul. Tapi dengan tenang. Jauh-jauh aku ngobrol, itu intinya. Nah pertanyaannya adalah apa hubungannya sama pornografi? Nah itu. Nah cakep. Jadi kalau misalnya di, ya terjadi otak ya. Kalau misalnya lagi nonton porn, itu kan otak akan mengeluarkan suatu zat, hormon yang namanya dopamine. Dopamin ini uniknya dia kalau misalnya, istilahnya gini, kalau misalnya kita lihat sesuatu yang, atau merasakan, atau apapun lah ya pengalaman itu, oh ini enak. Si dopamine itu akan bilang, eh gue mau lagi dong, mau lagi, mau lagi, mau lagi. Addiction. Nah, karena kita tahu kalau nonton porn itu, malu gak sih nonton porn? Saya? Enggak. Mungkin kalau anak-anak masih malu ya? Iya malu, kalau anak-anak malu. Apalagi kalau jaga image artisnya, malu dia. Saya gak punya image soalnya. Masih sudah rusak. Mungkin ada merasa berdosa, atau merasa... Awalnya. Awalnya. Itu benar. Nah, saat ada rasa malu, rasa berdosa itu, si hormon kortisol akan muncul. Hormon strol. Oh, sorry, hormon stres. Itu ada di sini. Oke. Nah, jadi si dopamine plus kortisol, kecanduan dan stres, itu akan jadi addiction yang... Kuat. Kuat. Memasukkan dirinya lebih jauh lagi. Iya, jadi... Perasaan bersalah? Yang lama-lama pudar. Oke. Perasaan bersalahnya lama-lama pudar. Tapi dia akan terus-terusan minta lagi, minta lagi. Makanya kalau misalnya abang perhatiin orang yang pecandu porn, dia bisa habis satu jam, dua jam itu cuma lihat ribuan video. Ratusan mungkin ya, ratusan video yang sebenarnya cuma ngeliat, ngeklik-ngeklik doang gitu kan waktunya habis. Iya. Karena mungkin dia nyari sesuatu yang bikin dia bisa ereksi, tapi gak bisa. Betul. Itu kalau udah ada masalah ya. Kalau misalnya gak ada masalah ya, cepet lah gitu kan. Lihat, wah ini bagus nih nonton gitu kan. Dan jeleknya kecanduan porn ini, misalnya dia di video satu yang biasa aja gitu videonya itu, lama-lama dia pengen naik tingkat gitu loh. Betul. Kayak yang... Sorry, yang lama-lama yang sejenis lah, atau yang sama binat. Bisa sampai ke sana? Iya, karena candu. More, 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 more gitu. And then behaviornya di luar juga bisa membawa hal itu juga? Iya, jadinya di pikiran anak-anak, anak-anak dan anak muda ya, itu mereka tuh akan mikir kalau perempuan itu emang maunya digituin. Nah dampak secara biologisnya ada gak? Kalau secara biologis, biasanya ejekulasi dini mungkin. Oh, lebih cepet keluar? Terus tidak bisa ereksi? Susah ereksi? Tidak bisa mungkin, sampai tidak bisa. Sampai bisa tidak bisa ya? Sampai tidak bisa. Oke. Karena cara kerja si hormon dopamin ini, makin banyak dia keluar, reseptornya itu makin sedikit. Reseptor? Jadi kalau hormon ya Bang, kalau misalnya di ngomongin hormon di otak, dia ngeluarin zat hormon, terus ada yang nerima reseptor kan. Nah kalau si dopamin ini, makin banyak dia keluar, reseptornya itu malah berkurang. Demi menjaga otak kita itu supaya tetap normal, maksudnya gak menjaga keseimbangan otak loh istilahnya. Dan itu merugikannya apa? Merugikannya, jadinya sebanyak apapun dopamin yang keluar, reseptornya makin sedikit, makin sedikit, sampai akhirnya reseptornya mungkin udah gak mau keluar lagi. Jadi lu banjir banget dopamin di sini, tetap gak bisa terangsang istilahnya gitu. Oke. Jadi inti daripada tantra itu berarti olah nafas, bukan? Bukan. Tapi olah pikiran, olah true nafas? Nafas, pikiran, tubuh semuanya sih. Semuanya ya? Karena pengertiannya secara luas itu ya tekniknya itu. Tekniknya itu? Teknik efisifnya sih. Ekstrem gak tekniknya? Enggak sih. Enggak ya? Tapi butuh disiplin. Butuh disiplin ya? Ada istilah-istilah gak dalam tantra ketika mencapai satu fase ke fase berikutnya? Ada beberapa. Kayak apa aja sih? Maksudnya istilahnya sih? Misalnya kuantum level 1, kuantum level 2, iya kan istilahnya gitu ya? Enggak ada sih. Karena yang tahu soal tubuh kita itu kan kita sendiri. Betul, betul. Jadi misalnya aku udah disini, terus abang disini, timelinenya beda, gak bisa disamain gitu. Betul, oh gak ada istilahnya gitu? Enggak ada sih. Oh iya pertanyaan satu nih terakhir nih, ini bagus nih. Kalau cowok kebanyakan ejakulasi, bagus apa gak bagus nantinya? Enggak sih. Enggak bagus ya? Karena kan kalau yang secara tidak medis, tadi aku sebut kalau sperma itu dijatah. Nah, misalnya abang sekarang umur berapa sih? 40 misalnya ya. 40, ah. Lu dikasih jatah sama Tuhan, eh lu punya sperma 2 juta nih. Satu juta setengahnya udah lu keluarin duluan selama 40 tahun. Nanti dari umur lu 40 sampai lu mati, lu cuma punya 500 ribu. Tapi kan kalau kita makan lagi bisa jadi banyak lagi katanya. Jadi gini loh abang, misalnya abang umur 60 tahun, punya hidup yang sama dengan lu saat usia 40 tahun, itu lebih enak gak sih daripada lu umur 60 tahun tapi hidupnya tuh kayak ya yang kayak 60 tahun pada umumnya. Tunggu, tunggu, tunggu. Apakah ini ada hubungan ketika lu mengeluarkan lebih banyak sperma, usia lu menjadi lebih pendek gitu? Kalau dibilang usia lebih pendek sih enggak ya. Cuma misalnya nih, lu punya umur 100 tahun, terus selama 100 tahun itu cara lu hidup tuh dan lu yang hidup itu sama gitu loh. Jadi di usia 100 tahun pun lu sama energize ya umur 40 tahun, itu lebih enak mana? Oh paham gue, paham gue, energinya. Dan energinya itu si sperma ini. Sperma ini banyak energi ya? Sama kayak om-om bilang. Iya sperma itu katanya, itu bisa diambil jin katanya, anak energi. Energinya besar sekali karena untuk bikin sperma itu kan butuh banyak energi juga kan. Butuh darah, butuh makanan, segala macem. Jadi sesuatu yang lu investasiin dengan banyak sekali energi kan bakal sayang ya kalau dibuang begitu saja. Kalau diminum, diminum. Boleh. Masuk energinya? Masuk, ada beberapa orang yang melakukan itu tuh ada. You kidding me ya? Enggak, serius. Energi ya? Kalau secara esoterik ya? Iya, tapi kan gak tau nih kalau misalnya medisnya ya. Iya. Tapi tuh ada energi masuk gitu. Ada masuk. Jadi energinya gak kemana-mana dari lu untuk lu gitu. Kalau yang lain yang minum gak apa-apa? Dia dapet energi gak kalau yang lain yang minum? Dapet. Oke. Oke.